Intro Mendengar nama FC Bayern memang tak jauh dari kata dominasi, khususnya di liga lokal. Sudah lebih dari sedekade lamanya mereka menjadi tim yang seringkali meraih gelar juara. Tidak ada lawan sepadan atau bahkan musuh yang dianggap sebagai penjegal. Semua bisa ditumpas dengan mudah, hingga gelar juara menjadi hal yang kerap didapatkan. Meski sering disebut sebagai jago kandang, Bayern tak selamanya seperti itu. Di level Eropa mereka juga bisa memberi perlawanan. Malah, klub yang berbasis di Jerman ini kerap jadi ancaman tim-tim besar. Karena akrabnya dengan istilah dominasi dan secara bersamaan dibekali dengan sekuat mumpuni, Bayern pun akhirnya bisa mencicipi panggung tertinggi. Dalam setidaknya 10 tahun terakhir, mereka mampu jadi juara sebanyak dua kali. Untuk tahun-tahun berikutnya saja, tidak ada alasan kuat untuk tidak memasukkan nama Bayern ke dalam daftar kuat peraih gelar juara Eropa. Melihat konsistensinya yang begitu luar biasa, terlebih dalam setidaknya lima tahun terakhir, apa yang jadi rahasia FC Bayern? Selain karena klub mampu menjaga filosofi dan tradisi sebagai tim tak tertandingi, mereka juga dihuni oleh sosok berprestasi tinggi, adalah Oliver Kahn dan Hasan Salihamizic. Pengaruh Oliver Kahn dan arah yang dituju Bayern Kita semua tahu bila nama Oliver Kahn merupakan legenda FC Bayern, bahkan timnas Jerman. Sebagai pemain dan salah satu keeper terbaik sepanjang sejarah, kan begitu lekat dengan nama Bayern. Maka dari itu, penunjukannya sebagai CEO Anyar Club tidak menjadi suatu hal yang mengejutkan. Kahn resmi ditunjuk sebagai CEO untuk gantikan Karl-Heinz Rummenigge sejak Juli 2021 lalu. Penunjukannya terhitung lebih cepat setelah Kahn seharusnya mulai mengemban tugas pada Oktober 2021. Kahn dipandang sebagai sosok paling logis untuk mengisi kursi CEO Bayern. Sebelumnya, dia bahkan sudah terlibat dalam sejumlah keputusan yang diambil klub, seperti rencana masa depan dan hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi klub. Tugas Oliver Kahn dideskripsikan sebagai yang paling mudah sekaligus yang paling sulit. Mudah karena meski memasuki masa pandemi, klub tetap berada pada kondisi stabil. Kemudian, ini bisa dikatakan sulit karena Kahn harus memikirkan mau dibawa kemana klub yang sejatinya sudah berada di atas. Terlebih, sejarah mencatat bahwa nyaris tidak ada klub yang selalu berada di atas. Misalnya saja Manchester United, AC Milan sampai FC Barcelona yang saat ini tengah sibuk berbenah untuk kembalikan kejayaan. Akan tetapi, meski dibayangi oleh resiko kegagalan di masa mendatang, Kahn tetap pada filosofinya, yakni menjadikan Bayern sebagai klub juara. Dia ingin tetap membuat Bayern kuat baik secara finansial maupun permainan di atas lapangan. Dalam setahun masa jabatannya, Kahn tetap berhasil menjadikan Bayern sebagai tim penantang gelar. Meski trofi Eropa belum lagi berhasil didapat, setidaknya dominasi liga masih sulit diruntuhkan. Selain itu, dia juga turut membantu klub untuk mendapatkan pemain berkualitas dan dibutuhkan melalui nasihat yang diberikan kepada pihak yang memang punya tanggung jawab di sektor tersebut, yakni Hasan Salihamizic. Belum lama ini saja, Kahn menjadi sosok yang menolak kedatangan Cristiano Ronaldo ke Allianz Arena. Kahn memang sadar akan bakat dan kualitas Ronaldo. Akan tetapi, dia sama sekali tidak yakin bila sang pemain bakal serasi dengan filosofi klub. Dalam pandangannya, Ronaldo hanya akan merusak keharmonisan, bahkan cara kerja tim di atas lapangan. Kami mendiskusikan tentang Cristiano Ronaldo secara internal, Saya menganggapnya sebagai salah satu pesepak bola terhebat yang pernah ada. Kemudian kami sampai pada kesimpulan bahwa terlepas dari sanjungan kami untuk Cristiano, dia tidak akan cocok dengan filosofi kami dalam situasi saat ini. Katakan kepada Bill, setelah segala hal tersebut bisa ditata dengan rapi, Kahn memiliki peran lain yakni mengatur administrasi Bayern agar lebih teliti dan tetap fokus pada detail. Hal tersebut berpotensi menambah pemasukan dan menjaga kestabilan finansial klub. Saat ini, dia coba melakukan inovasi untuk kian menguatkan finansial klub dengan berkaca dari sosok pendahulunya, Uli Honest, yang berhasil membuka sumber pendapatan baru seperti restrukturisasi merchandise yang terinspirasi dari klub di Liga Amerika. Dengan peran yang dijalankan dengan baik, Oliver Kahn sukses membuat Bayern menjalin kerjasama menguntungkan dengan sejumlah nama tenar. Sebut saja 188 bet yang menjadi mitra mereka untuk regional Asia sejak bergulirnya musim 2021-2022 kemarin. Kemitraan tersebut meliputi merek di aset digital, konten pemain, serta promosi melalui iklan virtual di Allianz Arena. Kemudian, sekitar 4 bulan lalu, Sportbilt melaporkan bila Bayern menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan sponsor utama mereka, Telekom. Kesepakatan baru tersebut akan berakhir pada 2026, di mana valuasinya meningkat sebesar 5 juta euro per tahun. Dierotten sebelumnya memperoleh 45 juta euro per tahun dari kesepakatan ini. Jadi, kontrak baru akan membuat klub menghasilkan 200 juta euro selama 4 tahun. Kesepakatan besar lainnya juga melibatkan perusahaan pengembang video game Konami. Kemudian, beberapa fokus yang juga tak bisa disingkirkan untuk kian membuat Bayern lebih garang adalah dengan memperhatikan kualitas tim sepak bola wanita. Agar tetap berada di atas, meningkatkan kualitas tim esports, serta menjaga kualitas fasilitas klub yang selama ini tidak alami kendala berarti. Sekali lagi, tantangan Oliver Kahn adalah bukan untuk membawa klub terbang tinggi. Namun, dengan mempertahankan kekuatan, sembari memperbaiki hal-hal kecil untuk kian mempertajam nama Bayern di mata dunia. Kecerdasan Hasan Salihamizic bikin Bayern punya kekuatan tak tertandingi Sementara itu, dari sektor direktur olahraga klub, nama Hasan Salihamizic layak mendapat tepukan meriah. Menjadi legenda klub dengan catatan 350 pertandingan dan kumpulan banyak piala besar, Salihamizic resmi dipulangkan Bayern pada tahun 2017. Dia yang gantikan peran Matthias Sammer yang hengkang pada tahun 2016 mampu menjalankan tugas dengan teliti dan rapi. Seperti mengurusi berbagai hal mengenai transfer pemain, termasuk menata anggaran dan mencari pemain anyar yang sesuai dengan skema yang diinginkan klub. Tidak ketinggalan, dia juga lihai memantau para pemain muda dari akademi. Kelebihan Hasan Salihamizic yang disukai Presiden Bayern ketika itu, Uli Hunes adalah sang direktur bisa berbicara dalam lima bahasa. Hal tersebut jelas akan sangat membantunya dalam menjalankan tugas. Salihamizic juga dikenal sebagai pria dengan banyak koleksi. Hal itu pula yang membuat petinggi Bayern kian yakin untuk memberinya jabatan. Hasan Salihamizic paham betul dengan filosofi Bayern. Dikombinasikan dengan skill negosiasinya, banyak pemain yang pada akhirnya tertarik dan mau bergabung dengan Bayern. Keputusan krusial Salihamizic yang banyak dipuji adalah dengan berani melepas Robben Ribery, serta memberi kesempatan pemain seperti Serge Ginebri. Selanjutnya, dia juga berperan penting dari kedatangan pemain seperti Benyamin Pavard, Lucas Hernandez, sampai Leroy Sané. Lalu kehadiran pemain seperti Jamal Musiala dan Malik Tilman juga jadi bukti bahwa Salihamizic jeli dalam memantau bakat muda akademi. Dalam melakukan egoisasi, Salihamizic memang melakukan tugas yang tak jauh berbeda dengan kompetitor lain, seperti membahas posisi sang pemain, menjelaskan kondisi squad secara detail, memberi tahu rata-rata jumlah pertandingan yang akan dilakoni dalam setahun, dan berbagai hal lainnya. Ini termasuk komunikasi pertamanya dengan calon pemain melalui sambungan telpon. Satu yang jadi kelebihannya di sini adalah ketika melakukan pertemuan, Hasan Salihamizic selalu tampil lebih serius dari yang lain. Dengan kecakapan komunikasi yang dimiliki, dia turut hadir dengan membawa slide powerpoint yang telah disiapkan secara detail. Itu disebut telah memberi kesan positif dan membawa nama Bayern sebagai tim yang tak main-main ketika ingin merekrut pemain. Selain kesiapan dan kecakapan komunikasi, Hasan Salihamizic juga jadi sosok yang memanfaatkan perangkat lunak komputer khusus, guna membantu klub mengidentifikasi target transfer yang optimal untuk menggantikan pemain yang keluar. Perangkat lunak ini mampu mengubah karakteristik utama squad menjadi representasi digital. Ketika seorang pemain dari posisi tertentu pergi, maka perangkat lunak ini akan menjelajahi pasar untuk mengidentifikasi titik data yang sama, guna menemukan pemain yang cocok dengan profil klub dan juga memperkirakan harga sang pemain incaran. Dengan bantuan perangkat lunak tersebut, Bayern jadi tidak khawatir dengan kepergian Robert Lewandowski. Pasalnya, mereka berhasil mendapatkan pemain seperti Sadio Mane dan juga Matis Tell, yang dianggap bisa gantikan peran sang penyerang asal Polandia. Melalui kecanggihan alat itu pula, Bayern bisa dapatkan pemain berkualitas lainnya, semacam Nusair Mazrowi, Rian Gravenberge, dan Matis Delech. Para pemain tersebut dianggap sesuai dengan filosofi klub dan diprediksi bakal mampu memberi dampak besar di masa mendatang. Dengan peran yang ditunjukkan oleh Oliver Kahn dan Hasan Salihamizic, Bayern punya tujuan yang berada di atas kebanyakan klub besar Eropa lainnya. Mereka ingin jadi yang terbaik dari yang terbaik, dan terus mempertahankan tradisi juara sebagai salah satu tim terbaik Eropa dalam waktu yang lama. Terima kasih telah menonton!